Selamat siang. Yang terhormat juga keynote speaker webinar Bapak Adi S. Lukman, selaku CEO PT. Niramas Utama atau INACO. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Yang kami hormati para wakil rektor, ibu bapak dosen Unika Sugiyo Pranoto, serta adilin yang berbahagia. Mengucapkan selamat datang. Selamat siang. Selamat siang. Yang terhadap webinar Bapak Adi S. Lukman, selaku CEO PT. Niramas Utama dan dunia industri dalam implementasi kurikulum mereka belajar. Yang kami hormati para wakil rektor, ibu bapak dosen Unika Sugiyo Pranoto, serta adilin yang berbahagia. Panggal 23 Oktober 2020. Hadirin yang terhormat, mengajuk pada rencana kegiatan yang dinaksanakan hari ini, mengawali acara pada hari ini adalah doa pembukaan. Doa akan saya pimpin menurut tata cara katolik bagi bapak dan sejarah sekalian yang tidak beragama katolik. Menurut dukungan doanya menurut tata cara masing-masing. Kita hanying sejenak. Dalam nama Bapak dan kutera dan berdus. Amin. Ya Tuhan kami bersyukur atas karunia dan anugerah-Mu karena Engkau jaga dan lindungi kami dalam istirahat kami malam tadi hingga pada siang hari ini. Kami bersyukur pula atas rahmat yang Engkau limpahkan, sehingga kami telah kuperkenankan mengawali karya kami pada siang hari ini. Dengan nampak yang segar dan menyihatkan kami sebagai pertanda anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tak mungkin keperluan untuk pula-Mu. Hari ini ya Tuhan kami perencana menyelenggarakan kegiatan webinar Kampus Merdeka. Tuhan kami percaya dan pertolongan rahmatmu supaya acara webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Serta membuahkan hasil sesuai yang kami harapkan seturut kandak-Mu yang baik dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dama Bapak dan kutera dan berdus. Amin. Adilannya berbahagia. Selanjutnya akan kita simak sambutan dari Rektor Unika Sukiwabramoto, Prof. Dr. F. Juan Sanjaya MSI. Untuk itu pada perutuan dipersilakan. CEO itu kan paling ujung, kemudian juga Ketua GAPME itu kan juga yang paling ujung, yang paling teratas. Sehingga kita bisa tahu kira-kira bagaimana pemikiran dari masing-masing industri itu terhadap kebijakan Kampus Merdeka. Karena semua sekarang sudah mulai mendengar dan memahami bahwa Kampus Merdeka membuat satu perubahan landscape tersendiri di dunia perguruan tinggi, di mana dunia industri kebanjiran, kebanjiran permintaan untuk orang-orang magang. Dulunya magang hanya opsional, karena di Unika juga magang sudah dilakukan sejak lama di beberapa program studi dan waktunya tidak lama. Kira-kira itu biasanya 2 bulan, 3 bulan, dan ada yang 6 bulan. Tapi kali ini kan di dalam Kampus Merdeka diminta untuk lebih. Nah, mungkin akan banyak kesulitan, karena banyak juga kampus yang kemudian harus meningkatkan kemampuan untuk bisa sama dengan permintaan magang di dunia industri. Tapi juga ada satu adjustment-adjustment yang mungkin akan diberikan dari dunia industri itu terhadap orang-orang yang masih belum punya pengalaman ini di dunia industri, dan kemudian pengen mencoba-coba bekerja. Nah, tapi kalau ini hanya ditebak-tebak saja oleh kita-kita, maka informasi hadiran Pak Adi ini kita bisa menjadi lebih tahu, mungkin juga bisa lebih firm untuk bagaimana, untuk tahu bagaimana penerimaan dunia industri itu sebetulnya terhadap Kampus Merdeka, dan bagaimana mungkin mekanisme-mekanisme yang harus kita siapkan agar bisa terhubung dengan dunia industri. Nah, ini akan jadi masukan yang berharga untuk kita semua. Semoga informasi yang hari ini disampaikan oleh Pak Adi, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Ibu itu bisa melengkapi pasel-pasel yang mungkin masih lubang, masih belum ketemu ketika kita memahami Kampus Merdeka. Nah, tapi saya mohon izin, karena setelah ini ada tiga pertemuan yang harus saya hadiri. Saya akan tetap update dari Bu Eni. Nanti informasi apapun yang terkait pada pertemuan hari ini, semoga bisa menjadikan pertimbangan yang lebih matang untuk kebijakan di Pimpinan Perguruan Tinggi. Terima kasih Pak Adi sebelumnya atas kehadirannya dan kesempatannya untuk bisa memberikan pandangan pencerahan atau bahkan update informasi yang terjadi di dunia industri. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Pak Rok Rituan. Tadi dan saya hormati, berikutnya kita akan mengawali webinar Kampus Merdeka seri ini dengan keynote speaker Bapak Hadi S. Lukman, selaku CEO PT Niramas Utama. Untuk hitungan kepada Dr. Rika Pratikinasi, berkenaan memandu wacara sebagai moderator. Pada Ibu Rika, silakan. Baik, terima kasih Mas Harus. Yang terhormat Bapak Rektor Prof. Rituan, Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Cecilia, kemudian Ibu Eni sebagai Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan, dan para Bapak-Ibu dosen di lingkungan URN. Saya Pratiwi yang akan memandu acara webinar pada siang hari. Tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai seri ketiga yang disampaikan pada siang hari ini mengusung tema belajar sama perguruan tinggi dan dunia industri dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bapak-Ibu sekalian memanggil Pak Adi Lukman karena kami menganggap Bapak Adi ini adalah salah seorang yang dianggap sebagai sosok yang dapat menjembatani antara dunia pendidikan dan industri. Karena kalau dilihat dari kiprahnya beliau, saya sekalian saja menyampaikan CV-nya beliau ini, saya melihat ada sekitar 20-an yang menjadi tanggung jawabnya Pak Adi Lukman. Yang pertama tadi sudah disebutkan juga Pak Adi sebagai CEO PT Inaku, kemudian Pak Adi ini sebagai Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, yang kemudian ini diangkat yang ketiga kalinya, tadi saya mendengar, hingga tahun 2025. Kemudian beliau ini sebagai Ketua Komite Tetap Pengembangan Industri Pangan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, KADIN. Kemudian beliau juga anggota Tim Kerja Badan Produktivitas Nasional Indonesia, anggota Kelompok Kerja Alih Dewan Ketahanan Pangan Nasional, kemudian anggota Komite Kodeks Nasional, kemudian ini juga beliau sebagai Dewan Eksekutif Asian Food and Beverage Alliance, kemudian beliau ada di Perhimpunan Alih Teknologi Pangan Indonesia sebagai Koordinator Divisi Hubungan Industri dan Asosiasi. Beliau juga sebagai anggota kehormatan Akademi Pangan dan Kisih Indonesia di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Beliau juga banyak menjadi juri yang di lingkungan Kementerian Tenaga Kerjaan IRI, kemudian beliau menjadi penilai RISPRO di Riset Innovatif Produktif LPDB, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, lalu kemudian beliau menjadi Komite Pengarah Komunitas Standar, anggota Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Kisi, Kementerian Perkenaan Pembangunan atau BAPENAS, dan juga sebenarnya masih banyak lagi. Saya kalau sebutkan semua, nanti saya menjadi narasumber tentang CV-nya beliau. Saya kira ini menunjukkan bahwa Pak Adi Luqman sebagai praktisi, tetapi karena kepakarannya di bidang teknologi pangan yang sudah diakui secara nasional maupun internasional. Tidak salah, kita bisa bertemu Pak Adi pada kesempatan sejang hari ini, dan nanti kita bisa berbincang-bincang dengan Pak Adi langsung terkait dengan persiapan Unika Subioparnoto dalam membuat kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pak Adi, saya persilahkan untuk menyampaikan kurang lebih waktunya 30 menit, Pak Adi, untuk bersama kami. Saya persilahkan Pak Adi. Oke, baik. Terima kasih Prof. Ridwan, Bu Rika, Bu Eni, Bu Sisil, dan juga Bapak-Ibu semuanya. Pak Agus juga tadi yang telah membuka ini. Dan tentunya saya senang sekali diundang sini. Memang ini engagement antara dunia pendidikan dengan industri ini sangat penting sehingga saya sediakan waktu untuk diskusi. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat bagi pengembangan dunia pendidikan, terutama program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini. Dan saya memang terus terang terlalu banyak tugas yang diberikan ke saya. Sebenarnya saya tidak minta, tapi dari berbagai kementerian, minta saya untuk menjadi anggota. Dan terakhir di AIP juga, Akademik Ilmu Pengetahuan ini juga minta, karena AIP ini juga sebenarnya mirip dengan apa yang dipikirkan oleh Mas Menteri. Karena AIP ini kan menara gadingnya ilmuwan top di Indonesia. Tapi selama ini kelihatannya engagement dengan dunia industri itu masih sangat sedikit sekali, sehingga banyak pemikiran-pemikiran yang bagus yang ternyata hanya sebagai pemikiran semata dan tidak bisa diimplementasikan. Oleh sebab itu, dibentuklah AIPG, AIP, supaya bisa memasukkan anggota-anggota baru. Dan saya kebetulan diminta menjadi anggota kehormatan di sana dan dengan mengajak beberapa pimpinan perusahaan industri yang cukup relevan dengan pangan dan visi. Kira-kira seperti itu. Problemnya sama. Jadi oleh sebab itu, saya ingin sharing dulu mengenai industri pangan, kemudian nanti kita diskusi apa yang dibutuhkan bagi dunia pendidikan. Sudah kelihatan ya? Pati suaranya enggak. Gini gimana? Sudah kelihatan ya? Sudah. Sudah ya. Oke. Baik. Yang diminta ke saya, bagaimana kerjasama perguruan tinggi dengan dunia industri dalam rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tentunya saya ingin mengawali dulu dari kondisi industri makanan dan minuman. Kalau kita lihat, Indonesia ini cukup besar. Dan Indonesia ini merupakan salah satu dari negara-negara di dunia yang sudah masuk dalam one trillion US dollar club countries. Tidak banyak di dunia ini yang masuk di situ, tapi Indonesia menjadi salah satu. Dan yang paling menarik bagi saya adalah pengeluaran per kapita penduduk Indonesia untuk makanan dan minuman itu cukup tinggi, 49 persen, di mana pangan olahan menyumbang 17 persen di sana. Dan kondisi ini tentunya membutuhkan dukungan baik dari pangan segar maupun pangan olahan dari industri pangan. Kita lihat di spasial nilai tambah industri pangan, ini memang masih didominasi oleh Pulau Jawa, 52 persen lebih, kemudian yang kedua 33 persen, hampir 34 persen dari Sumatera, sisanya pulau-pulau lain. Nah inilah merupakan tantangan juga bagi Indonesia, karena ternyata konsentrasinya banyak di Jawa Sumatera, sehingga pemerataan ini menjadi tantangan di Indonesia yang setiap presiden selalu memikirkan bagaimana melakukan pemerataan ini. Ini merupakan tantangan terbesar. Nah industri makanan minuman, memang kontribusinya terhadap industri, BDP industri pengolahan non-migas, ini cukup signifikan. Hampir 40 persen, 39,51 persen, itu disumbang oleh industri makanan minuman. Ini kontribusinya terus meningkat, tahun lalu itu 36 persen, tahun 2018, 2019 itu sudah mencapai 36 lebih, dan semester 1 2020 ini mencapai 39,5 persen, terus meningkat. Dan investasi pun juga terus bertambah, meskipun pertumbuhannya kadang positif, kadang negatif, tapi selalu ada penambahan investasi, dan selalu masuk dalam lima besar investasi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa minat investasi di industri makanan minuman cukup besar. Oleh sebab itu, kebutuhan tenaga untuk mengisi kebutuhan industri, ini tentunya sangat banyak sekali. Investasi industri makanan minuman rata-rata sekitar 60 triliun setiap tahun di Indonesia. Dan ekspornya pun juga masuk terbesar untuk industri, hasil industri manufaktur. Tahun ini dari Januari-Juli sudah mencapai 16,3 miliar USD, tahun lalu 2019 itu 27 miliar USD. Ini termasuk sawit dan turunannya yang memang cukup signifikan kontribusinya terhadap industri makanan minuman secara seluruhan. Dan kalau kita lihat di luar sawit, ini hanya kita pisahkan hanya proses dan proses food atau pangan kemasan, itu juga ekspornya sekitar 7,4 miliar tahun lalu, tahun ini sampai Juli sudah mencapai 4,3 miliar. Ini balance rate dan saya kira saya... Nah, kalau kita lihat ternyata ekspor makanan minuman itu tidak menurun, bahkan meningkat selama pandemi. Kita lihat di Januari-Juli 2020 mencapai 4,3 miliar, tahun lalu Januari-Juli hanya 4,1 miliar. Ada penambahan, meskipun dengan beberapa negara ada yang turun, tapi secara umum yang saya kasih hijau itu meningkat. Ini contoh di beberapa negara ASEAN dan RRCEB. Nah, kita punya visi Indonesia itu akan mencapai GDP per kapita 23 miliar tahun 2045 yang dicanangkan oleh Pak Penas dalam program kerjanya. Dan tentunya dengan kondisi ini, ini sangat banyak dibutuhkan supply dari pangan-pangan olahan untuk memenuhi kebutuhan GDP per kapita 23 miliar. Karena GDP kita sekarang ini hanya sekitar 4 ribu per kapitanya, tentunya kita bisa bayangkan berapa banyak industri makanan minuman yang dibutuhkan. Memang sayang dengan kondisi pandemi COVID ini, kita ada penurunan konsumsi rumah tangga yang biasanya plus 5 persen lebih. Kali ini dengan kondisi pandemi, kita malah kontraksi minus 5,51 persen. Namun demikian, kita tetap bisa mempertahankan pertumbuhan makanan minuman tetap positif di tengah pertumbuhan ekonomi kita minus 5,32. Positif tipis 0,22. Tahun lalu pertumbuhan kita 7,95 persen. Nah, ini yang kita lihat industri makanan minuman tetap bisa bertahan di tengah pandemi. Kenapa pertumbuhan tipis? Karena memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang turun, yang berhenti, baik itu turisme, hotel, restoran, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan dibatasi. Sehingga ini secara umum menurunkan permintaan makanan dan minuman. Namun demikian, kita masih ditunjang beberapa kategori produk itu meningkat cukup baik, bahkan sampai full capacity termasuk industri susu, bumbu-bumbuan, minyak goreng, biskuit, instant food, dan tangan-tangan fungsional dan bernutrisi untuk memenuhi kebutuhan pandemi COVID ini. Dan ditunjang juga ada peningkatan di e-commerce. Dan kita lihat selama pandemi ini banyak sekali perubahan-perubahan di behavior dari konsumen, termasuk bagaimana kita harus berkreasi, memasarkan melalui e-commerce, bagaimana handling produk distribusi ini berubah, karena lebih concern terhadap food safety dan sanitasi, bagaimana fungsi kemasan ini menjadi lebih penting di dalam masa pandemi ini, dan juga ketersediaan dan keamanan pangan menjadi prioritas di dalam pertimbangan konsumen membeli produk. Sehingga ini juga menjadi tantangan, karena brand loyalty itu sudah semakin menurun dibandingkan sebelumnya, karena konsumen lebih mementingkan kepersediaan dan keamanan daripada brand itu sendiri. Jadi kalau konsumen ke pasar atau ke toko melihat brand yang diinginkan tidak ada, langsung switching ke brand yang lain tidak menunggu. Kalau dalam kondisi normal mungkin tidak ada brand itu mereka menunggu sampai ada. Tapi sekarang ini langsung switching berdasarkan survei yang dilakukan. Oleh sebab itu, ini merupakan opportunity bagi newcomer, dan sekaligus menjadi tantangan bagi yang brand existing. Dan tentunya dengan kondisi-kondisi shifting ini, food industry harus selalu siap beradaptasi menghadapi perubahan. Termasuk di industrinya sendiri, kita semakin banyak melakukan perubahan karena protokol kesehatan, misalnya kita lebih mengurangi human-to-human contact, kita lebih banyak menerapkan automation dengan human machine interface, dan kita lebih memperhatikan food safety, hygiene, termasuk juga bagaimana kita memasarkan produk-produk kita dengan berbagai cara, baik itu melalui offline maupun online. Dan untuk online itu lebih banyak ke omni-channel sekarang, karena yang tadinya hanya multi-channel saja. Di pabrik sendiri kita sangat cepat sekali banyak melakukan perubahan dengan beradaptasi dengan guidance yang diinisiatif oleh pemerintah, termasuk dari badan POM, Perindustrian, Kementerian Kesehatan, dan sebagainya. Dan ini kami bersama Kementerian Perindustrian menginisiasi membuat pedoman adaptasi kebiasaan baru dalam industri pangan ini untuk dipakai oleh industri. Tujuannya adalah kenapa saya berusaha bikin ini, untuk meyakinkan publik, untuk meyakinkan konsumen bahwa industri makanan minuman siap beradaptasi menerapkan protokol kesehatan yang baik dan ketat untuk menjamin keamanan pangan produk itu sendiri. Karena kita ingin menjamin keamanan pangan dari end-to-end mulai dari bahan papu sampai dikonsumsi oleh konsumen. Dan tentunya kita juga merupakan bagian dari industri pangan, merupakan bagian dari food system secara seluruhan di mana food and nutrition security, tidak hanya food security saja, tapi food and nutrition security ini menjadi bagian dari kontribusi pangan olahan untuk membuat kebutuhan pangan dan gisi itu dicukupi. Sehingga kita harus menyiapkan mulai dari food supply-nya, kemudian kebijakannya juga ini, inovasinya, dan lain sebagainya. Dan tantangan di Indonesia termasuk salah satunya adalah competitiveness indeks kita yang tidak sebaik negara-negara lain, ini tentunya tantangan-tantangan termasuk bagaimana inovasi di Indonesia, bagaimana adaptasi kita untuk menyerapkan teknologi, ini masih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya. Jadi ini menjadi tantangan kita bersama, termasuk indeks inovasi kita juga rendah di Indonesia, dan bahkan kalau tantangan kita kebetulan di LPDB RISPRO itu, kita punya program untuk inovasi untuk RISPRO komersial dan RISPRO invitasi, sehingga kita mengharapkan invention yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi itu bisa menjadi inovasi karena bisa dikomersialkan. Oleh sebab itu, ini tantangan yang saya katakan bahwa Indonesia ini perlu meningkatkan inovasi indeksnya, karena kita masih kalah jauh dari Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, bahkan dengan dunai sekalipun. Dan ini saya kira sama indikatornya. Nah, oleh sebab itu kita perlu upaya di industri ini dengan menerapkan making Indonesia 4.0, kita harus meningkatkan inovasi, kompetensi, dan pola pikir kita sama-sama. Karena bahkan tantangan sepanjang food supply chain ini sangat banyak sekali, mulai dari tarif dan non-tarif. Dan tentunya tarif ini juga menjadi tantangan di tengah-tengah globalisasi saat ini. Bahkan banyak negara karena akibat trade war itu banyak sekarang negara-negara menerapkan proteksi bagi industri dalam negerinya. Tiba-tiba suatu negara mengeluarkan spesial safeguard, mengeluarkan anti-dumping, dan lain sebagainya. Ini merupakan tantangan-tantangan kita ke depan yang semakin berat yang harus kita hadapi di dunia ini, termasuk industri pangan. Sehingga saya istilahkan sekarang ini nasionalis proteksionisme era yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia 2018 kemarin membuat program yang namanya Making Indonesia 4.0. Kebetulan bulan Agustus kemarin selama PSBB saya bersama beberapa teman dari PAPI melunching buku Perspektif Global Ilmu dan Teknologi Pangan. Salah satunya, satu bab saya dengan dokter Umusi menulis tentang industri pangan di era industri 4.0, tantangan dan peluangnya. Mudah-mudahan nanti dari sebuah pranata bisa baca-baca juga sebagai pengetahuan ini. Dan di mana di dalamnya saya mengulas fukah. Karena sekarang ini dunia ini berubah sangat cepat sekali dan perubahan itu semakin lama, semakin cepat. Terjadi volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi ini yang dihadapi oleh dunia saat ini. Oleh sebab itu, lompatan-lompatan besar ini terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita untuk memenangkan kompetisi itu, kita harus mengakselerasi making Indonesia 4.0 ini mau tidak mau harus kita jalankan. Tentunya dengan meningkatkan kompetensi dari human capital kita, supaya kita lebih skill, lebih reliable, dan juga tentunya regulasi-regulasi harus kita sesuaikan, sehingga pemerintah sekarang membuat yang namanya Omnibus Law atau Nenung Cipta Kerja itu untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Dan tentunya inovasi supaya diperkuat, baik kerjasama kekurangan tinggi, dunia usaha, dan lain sebagainya. Untuk mengajarkan nilai tambah yang berrekognisi, dipercaya, dan sustainable dalam bisnis. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa Pak Penas juga mempunyai tantangan, apa, rencana sampai 2045 yang perlu kita hadapi bersama dan kita siapkan bersama. Termasuk di manufacturing, ini sudah jelas yang harus kita target harus dicapai dengan pertumbuhan 6,3 persen dan di agriculture-nya 3 persen untuk menghadapi itu mencapai 2045 itu. Dan industri makan-minuman di making Indonesia 4.0 mempunyai prioritas industri dari tujuh sektor yang dibentukan oleh pemerintah. Karena pertimbangan PDB, pertimbangan ekspor, dan pekerja di dalam industri itu sendiri. Dan kita harus memastikan semua sepanjang rantai pasok itu bisa dipenuhi dari hulu ke hilir dengan meminimalkan kehilangan bahan pangan, food loss dan food waste, distribusi yang lebih cepat dan murah, konsistensi mutu, dan lain sebagainya. Dan termasuk nilai pangan dan produktivitas. Sebab itu banyak sekali peluang-peluang sebenarnya yang bisa diambil, termasuk bagaimana industri itu butuh kompetensi tinggi. Tentunya ini kita harapkan dunia pendidikan bisa memenuhi ini. Kemudian permintaan-permintaan customized demand, ini juga harus dijawab oleh perguruan tinggi untuk mensupport dunia industri. Kemudian juga di R&D, kekesitan dan kelincan bisnis harus menyesuaikan dan cermat memanfaatkan data, di mana salah satunya adalah data konsumen itu harus menjadi perhatian dan harus bisa ditangkap oleh industri untuk diperjemahkan di dalam proses produksinya itu sendiri. Sehingga kita di ini juga menghadapi perubahan-perubahan dari mengurangi kontak manusia ke manusia dengan otomatisasi, robotik, dan lain sebagainya. Ini tentu butuh keterampilan sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Memang tantangannya cukup banyak, mulai dari cyber security, ke infrastruktur yang belum memadai, sumber daya listrik, regulasi, penyedia teknologi, dan juga masalah investasi dan kapital atau modal kerjaannya sendiri. Dan industri 4.0 juga ditandai adanya banyak peningkatan di digitalisasi, saya pikir saya tidak terlalu banyak mengulas ini, tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah dengan era industri 4.0 itu kita tidak lagi mengejar volume produksi untuk skala ekonomis. Kalau dulu industri 1.0, kita mengejar sebanyak mungkin volume produksi untuk mengejar skala ekonomis supaya murah. Tapi tantangan industri 4.0 adalah sekarang bagaimana menerjemahkan kebutuhan konsumen yang spesifik, yang customized, diterjemahkan ke dalam fleksibilitas reproduksi, tapi harus efisien dan personalized, dan tidak mengejar kuantitas. Tapi mengejar mutu, mengejar kebutuhan konsumen harus dipenuhi. Nah inilah tantangannya sehingga industri sekarang harus bisa memenuhi bagaimana dengan jumlah kecil, tapi memenuhi mutu, memenuhi kepermintaan konsumen, yang diinginkan oleh konsumen. Ini tantangan di industri 4.0. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian telah menetapkan beberapa indeks kesiapan dengan berbagai indikator yang telah disiapkan, dan tahun lalu itu sudah ada 323 perusahaan yang dinilai oleh perindustrian, termasuk di industri makanan minuman, di mana di industri makanan minuman ada 39 perusahaan, salah satunya perusahaan kami ikut di situ, dan sudah dinilai indeksnya 2,47 tahun 2019 kemarin. Ini berarti untuk menuju ke indeks 4 ini masih butuh waktu. Nah, ini yang tadi dibahas sebelum acara, bahwa dunia industri, tadi Bu Rika bilang akan ada tur ke dunia industri. Saya kira ini satu saat akan terjadi, bahwa seorang manajer produksi, tentunya dia tidak butuh ofis lagi, tapi ofis dia ada di kepala dia, dia ada di tangan dia. Jadi dia dengan berbagai augmented reality ini akan bisa mengecek setiap sudut dari area produksinya dengan mengkomando dan juga menginstruksi dari kedua belah tangannya ini, dan dari kepalanya ini. Inilah teknologi yang ke depan saya kira dibutuhkan, oleh sebab itu mahasiswa kita sangat butuh untuk beradaptasi, memanfaatkan teknologi-teknologi ini dan belajar teknologi-teknologi ini. Ini misalnya di Miramas, di perusahaan kami, Inako, tadinya setiap tanki dijaga oleh satu orang, tanki masak misalnya. Nah, dengan cara yang baru, di pabrik yang baru, kita hanya dikendalikan, satu pabrik dikendalikan oleh satu orang di dalam belakang meja komputer itu, dengan skada, dia bisa mengendalikan seluruh tanki-tanki itu, baik itu formulanya, baik itu kekurangan air, kekurangan PH, adjustment, dan lain sebagainya, dari hanya dengan satu klik di situ. Inilah kemajuan-kemajuan yang diharapkan bisa menjadi tonggak untuk meningkatkan efisiensi kita. Nah, ini mahasiswa harus siap dengan adaptasi ini. Dan di tempat kami, di Inako, ini baru sampai, di processing-nya baru level 3,5 di nilai kemarin. Dan tentunya, saya kira ini saya skip aja, nanti bisa dibaca sendiri, kebutuhan-kebutuhan ini, literasi data juga, ini ada di buku saya yang... yang baru saya tulis dengan Dr. Musi itu. Dan tentunya, nah, saya ingin masuk sedikit karena waktu ya, jadi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini tentunya, pasti Bapak-Ibu sudah sangat memahami ini, yang diencanakan oleh Permendiputiga 2020. Dan tentunya, kalau saya lihat, ini banyak sekali yang tadi kita juga bahas sebelum acara, bahwa ada dua semester yang harus ditempu di perguruan tinggi berbeda atau di luar dengan pembelajaran program studi di luar. Dan tentunya, ini membutuhkan kerjasama dengan dunia industri. Kami dari GAPMI, tentunya sangat siap untuk bekerjasama, namun demikian, tentunya perlu dipahami juga, belum tentu, semua industri siap menghadapi ini. dan ini yang mungkin butuh waktu, butuh schedule, sehingga kami bisa mengalokasikan mana yang bisa menerima. Karena permintaan dari berbagai kampus juga cukup banyak. Dan sekarang kami juga ikut program, bukan hanya dari perguruan tinggi, tapi dari SNK, karena ada program dari perindustrian, kita sudah jalan di provinsi, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, itu dengan link and match dunia industri dengan SMK di sekitar pabrik. Di mana salah satunya pabrik kami juga membina ada 5 SMK di sekitar pabrik, yang mana bahkan program studinya itu disesuaikan dengan kebutuhan kami. Termasuk guru-gurunya belajar di tempat kami, dan kemudian bagi pelajarnya yang sudah selesai ikut, itu rata-rata 3 bulan mereka di sana, kemudian diberikan sertifikat. Sehingga dengan sertifikat itu akan memudahkan kami dalam rekrutmen. Seperti itu. Dan di beberapa anggota kami, salah satunya misalnya di Unilever, itu juga menerapkan bagi mahasiswa yang magang, itu diseleksi ketat. Dan bahkan harus mengisi, tidak seperti dulu, kalau dulu magang diterima begitu saja, selesai ya sudah. Tapi sekarang magang ini harus mengikuti proses seleksi, dan bagi yang diterima, itu akan masuk di dalam database untuk mengikuti magang, antrian magang. Dan selesai magang, mereka akan mendapatkan nilai, dan ini akan menjadi basis pada saat rekrutmen. Ini yang dikembangkan salah satunya di Unilever. seperti itu. Nah, tentunya dengan link and match dengan dunia industri ini, kita bisa lakukan kerjasama penelitian, saya pikir juga salah satu peluang yang bisa kita kerjasamakan, antara lain misalnya dengan IPB, kami, GAPMI juga bekerjasama untuk penelitian-penelitian, dan inkubasi, inkubator. IPB kebetulan punya inkubator yang dikerjasamakan dengan kami. Kemudian kami juga menerima praktik kerja dan magang. Kami juga melakukan kerjasama studi kasus, dan juga event-event khusus dengan perguruan tinggi seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan dari risiko LPTP, ini sebetulnya juga kesempatan untuk bisa dimanfaatkan, karena di risiko kompetisi, ini juga komersialisasi, ini kerjasama industri dengan dunia perguruan tinggi. Ini sangat berat kaitannya yang mana ini bahkan dibiayai oleh LPTP. Dan tentunya ini saya harapkan juga dari Sugiyah Pranata bisa memanfaatkan ini, karena dananya cukup banyak, dan risk pro yang tahun ini saya lihat banyak yang tidak lolos, karena ketidaksiapan dari pengusul terkait dengan bagaimana hasil penelitiannya ini bisa masuk ke komersialisasi. Kebanyakan tidak lolos di sana. Oleh sebab itu, kalau saya lihat ada beberapa terakhir ini, ada kebutuhan kompetensi saat dana tenor kitangan, nah mungkin saya akan mengawali sedikit tentang undang-undang keinsinyuran, sebenarnya kita punya undang-undang keinsinyuran, salah satunya di sana adalah profesi insinyur itu adalah kompetensi keinsinyuran. Jadi, seorang lulusan perguruan tinggi itu dia diwajibkan sebenarnya kalau menurut undang-undang ini harus punya surat tanda registrasi insinyur, yang mana ini harus dilolos dari lembaga sertifikasi profesi dengan uji kompetensi. Tapi, terus terang di dalam prakteknya di industri pangan, ini belum berlaku secara wajib dan tidak menjadi kewajiban. di dalam PP keinsinyuran ini juga sebenarnya ada registrasi insinyur dan juga ada sanksi-sanksi yang diterapkan sebenarnya, tapi yang saya katakan undang-undang ini belum terlalu efektif berlaku di Indonesia. Nah, kalau kita lihat kita antara kebutuhan dan ketentuan di program profesi insinyur ini sebetulnya program profesi ini sebetulnya sangat baik sekali ya. Karena ini menunjukkan kompetensi dari seseorang dalam melaksanakan keilmuannya untuk di kompetensi bidang-bidang tertentu. Nah, oleh sebab itu ini ke depan mungkin akan menjadi lebih baik karena menjadi apa namanya pemenuhan kebutuhan dari industri terhadap keakhlian seseorang gitu ya. Dan di industri pangan sebetulnya baru ada dua yang voluntary certification untuk LSP ini. Satu LSP jaminan mutu dan keamanan pangan. Satu LSP keamanan pangan badan jadi baru dua yang berkiprah di industri pangan ini. Padahal sebetulnya kita juga banyak butuh misalnya profesi tentang proses panas, profesi tentang mikrobiologi, profesi tentang proses dingin, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh kami untuk kompetensi Sarjana Industri Pangan tentunya ini mungkin hampir semua kampus memiliki kemampuan untuk menguasai dan mengintegrasikan bidang kimia, mikrobiologi, rekayasa pengolahan pangan, biokimia, pangan terapan, dan lain sebagainya. Dan tentunya ada kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif baik tulisan maupun tulisan, kemampuan untuk membuat inovasi produk baru berbasis teknologi, kemampuan untuk mengintegrasikan internet of things di bidang profesi industri makan dan minuman. Ini yang mungkin agak sedikit baru, banyak industri yang membutuhkan ini. Dan kalau saya list, tentunya kompetensi-kompetensi yang diharapkan di industri pangan termasuk mulai dari di production, kemudian di processing engineering, baik itu thermal, full process, storage, dan lain sebagainya, biotehnologi, di packaging, kemudian di product development, food analysis, di food safety specialist, microbiologist, food nutritionist, di QC dan QA, di halal assurance, regulatory affair, public communication, dan tentunya untuk menjaga sustainability specialist dan integrator dari penerapan industri 4.0. Saya rangkum tentunya kita core tadi sangat membutuhkan ini dari production, process engineering, food analysis, dan lain sebagainya, tapi di samping itu seorang sarjana teknologi pangan, kita harapkan bisa mampu juga di upstream-nya, termasuk bagaimana menyiapkan pengetahuan tentang raw material, pengetahuan tentang climate change dan sustainability, pengetahuan tentang local wisdom, dan terkait dengan sustainability ini sekarang semakin banyak perusahaan yang punya divisi bahkan sampai direktur sustainability, karena sustainability ini sangat dibutuhkan saat ini mengingat ketersediaan bahan baku, kemudian proses dan juga bahkan sampai sustainability untuk mempertahankan merk-merk tertentu di pasar ini sangat dibutuhkan seorang yang bisa mengintegrasikan di downstream-nya sendiri seorang sajana teknologi diharapkan juga mampu membaca consumer stream-an, mampu membaca market situasi pasar, mampu melihat sosial ekonomi, bahkan kadang-kadang situasi politik juga akan berpengaruh terhadap seorang di dalam proses produksi sendiri. Sebab itu harus punya kemampuan-kemampuan itu harus diintegrasikan termasuk bagaimana public komunikasi ini harus juga menjadi salah satu kompetensi yang kita harapkan seorang sardana teknologi pangan. Dan tentunya semua ini harus didukung oleh regulatory affair yang mana seorang yang punya kemampuan regulatory affair ini sangat dibutuhkan di industri pangan. Terus terang bagi perusahaan-perusahaan besar dan apalagi multinasional seorang yang punya kompetensi regulatory affair ini sangat sangat dibutuhkan dan karena perusahaan-perusahaan besar itu compliance itu menjadi salah satu penilaian di dalam performance perusahaan itu sendiri. Apalagi kalau yang punya multinasional itu punya global policy yang mana compliance menjadi penting. Sehingga di Indonesia sekarang ini bahkan regulatory affair manager ini menjadi rebutan beberapa perusahaan-perusahaan besar. di samping itu juga yang punya kompetensi untuk pengetahuan tentang infrastruktur dan lingkungan hidup punya pengetahuan tentang digital IoT dan lain sebagainya ini merupakan faktor pendukung atau kompetensi pendukung untuk core yang kita harapkan dari seorang food teknologis seperti itu. Dan terakhir kita harapkan semua itu kompetensi itu bisa menjadi satu quadruple helix kerjasama baik dari pemerintah, industri, akademi dan community itu bisa terintegrasi di dalam pengembangan usaha berkelanjutan supaya ini semua bisa dikelola dari end-to-end secara terintegrasi berdasarkan bisnis approach menerapkan involvasi teknologi lebih memperhatikan lingkungan hidup lebih memperhatikan regulasi data mapping dan road map industri yang jelas untuk membuat bisnis ini lebih sustainable dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan untuk mendukung juga nilai tambah dari industri sendiri untuk mensupply ke global value chain saya kira dan ujung-ujungnya adalah kita bisa meng-create job dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri jadi mungkin jadi mungkin ini sharing saya hari ini mudah-mudahan bisa dipakai sebagai diskusi untuk hari ini atau siang ini terima kasih Ibu Rika terima kasih Pak Adi demikian Bapak Ibu Pak Adi telah menyampaikan bagaimana industri dalam rangka menerima SK-nya Pak Menteri Pak Nadiem bagaimana industri pangan berkaitan dengan adanya implementasi Merdeka Belajar ini meskipun tadi diwakili dari industri pangan Bapak Ibu saya buka sesi tanya-jawab Bapak Ibu bisa open camp dan open mic ini Ibu Ibu Margarita Sih Setianini Ibu Dekan Psikologi Pak Adi saya persilahkan terima kasih selamat siang terima kasih Pak Adi atas penjelasannya kami memang saat ini seperti Prof. Ridwan tadi pertanyaan pertama yang ada di tempat kami saat membahas Merdeka Belajar ini adalah sejak sebanyak apa perusahaan bisa menerima mahasiswa untuk magang gitu ya setelah penjelasan Pak Adi tadi pertanyaan saya saya dari Fakultas Psikologi untuk mahasiswa kami kalau mau magang di perusahaan apa ya tuntutan pengetahuan atau tuntutan dari kepada mahasiswa kami itu untuk memahami banyak hal kan tetapi fokusnya di bidang apa saja gitu ya untuk khususnya perusahaan Pak Adi sendiri atau secara umum karena ini kan ada Pak Adi bukan hanya dari perusahaan Pak Adi sendiri karena selama ini saya melihat bahwa sering perusahaan menyempitkan atau melihat bahwa psikologi itu sekedar untuk rekrutmen kemudian job deskripsi kemudian mutasi atau promosi atau juga nanti seleksi untuk kepemimpinan yang lainnya tapi mungkin dalam kehidupan sehari-hari Pak Adi melihat bahwa tidak hanya itu dan kami pun juga melihat tidak hanya itu bahwa fakultas psikologi bisa bukan fakultas mahasiswa psikologi juga bisa magang misalnya terkait dengan sistem komunikasi antar manusianya yang gak beres atau juga banyak hal di situ nah menurut Pak Adi saat ini kalau kami mengirim mahasiswa psikologi harapan Pak Adi yang mahasiswa yang psikologi mahasiswa psikologi yang seperti apa sehingga kami nanti akan bisa memberikan pembekalan yang tepat gitu terima kasih oke baik Bu Margaretha terima kasih Bu jadi memang benar Bu Margaretha sangat tepat sekali mungkin sudah cukup pengalaman di banyak perusahaan termasuk di tempat saya di tempat saya ada lulusan psikologi ada dua orang memang selama ini yang satu untuk recruitment di tempat saya ya ini saya bicara di tempat saya dulu satu untuk recruitment satu lagi untuk human development Bu human development dimana kami ingin melihat bahwa potensi yang ada gimana kita tingkatkan untuk kebutuhan perusahaan gitu jadi kita sebanyak mungkin kalau kita mau mempromosi kita pengen dari internal sehingga kita lebih banyak melihat menjaring yang dari internal dulu kalau internal tidak ada potensi baru kita cari dari luar selama ini itu tapi memang benar Bu Margareta tadi sampaikan belakangan ini di perusahaan itu sebetulnya banyak sekali yang membutuhkan seorang sekolok untuk membantu pengembangan usaha antara lain misalnya konflik antar departemen itu biasanya menjadi satu penyakit di dalam perusahaan itu untuk bisa cepat berkembang nah tentunya hal-hal demikian ini juga menjadi satu kebutuhan sebenarnya kalau menurut saya untuk bisa masuk nah kalau misalnya nanti ada mahasiswa yang ingin magang tentunya kami juga melihat ini merupakan satu potensi juga misalnya bagaimana penugasan seorang mahasiswa ini untuk memberikan saran-saran kepada pimpinan perusahaan untuk membuat harmonisasi kerja antar departemen misalnya itu juga sangat penting dan kemudian juga yang lebih penting lagi adalah sekarang ini kita ini tidak bisa hidup sendiri di industri ini lingkungan itu juga sangat penting jadi akhir-akhir ini semakin kuntutan lingkungan ini semakin banyak semakin banyak nah ini ini juga menurut saya butuh approach atau pendekatan secara lebih berdasar ilmiah gitu ya karena biasanya kan human approach ini kan butuh satu pendekatan-pendekatan yang cukup baik hal-hal demikian ini juga sangat penting dikembangkan di perusahaan kalau menurut saya Bu Margareta jadi tidak hanya internal tapi eksternal juga mungkin itu yang saya ketahui dan sebagian perusahaan besar yang sangat besar punya bagian-bagian untuk ini Terima kasih Pak Adi saya membayangkan bahwa berarti yang terpenting justru sebelum menerjunkan mahasiswa Magang kami dari dosen harus komunikasi dulu dengan perusahaan menjadi gambaran apa saja yang diperlukan jadi tidak bisa disamaratakan antar perusahaan gitu ya benar terima kasih terima kasih Bu Rika Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan itu ada Bu Eti oh sebentar Pak Probo silahkan ini Pak Probo Pak Dikan teknologi pertanian oh iya Pak Probo apa kabar sahabat baik Pak Adi ketemu lagi terima kasih ketemu lagi semuanya daring Pak baik Pak Adi saya mau bertanya sedikit gimana Pak kalau kadang menjadi perbincangan dari beberapa diantara kami bahwa jumlah perguruan tinggi kan banyak sekali ya se-Indonesia dan kalau semua punya aspirasi yang tinggi untuk magang itu kira-kira seberapa tingkat keterpenuhan itu di industri tadi Pak Adi mencontohkan bahkan Unilever sendiri sekarang sudah menerapkan sistem seleksi dan antrian gitu ya yang menjadi curiosity saya rasa ingin tahu saya apakah tadi kan saya menangkap kesan memang ini program ini sangat-sangat diterima dengan baik oleh dari industri gitu ya sangat diterima baik positif dan ada banyak benefitnya tetapi mungkin ada perbincangan di luar itu yang terkait dengan bagaimana memenuhi sekian banyak mahasiswa kalau aspirasinya juga ingin semua bekerjasama dengan industri sementara mungkin mungkin yang dialokasikan tidak bisa sebanyak kebutuhannya itu pertanyaan saya terima kasih oke baik Pak jadi ini memang jadi masalah sendiri saya juga sudah membayangkan akan ada masalah karena ketidakseimbangan ini karena tidak semua perusahaan itu siap menerima terserang jadi perusahaan-perusahaan yang siap itu memang sudah banyak meskipun tidak bisa memenuhi semua ini yang kita lihat pertama kemudian yang kedua juga dalam masa pandemi ini justru permasalahan baru sebagian perusahaan menghentikan magang ini dulu juga Pak ini juga satu persoalan tersendiri jadi selama pandemi ini bahkan banyak perusahaan yang tamu tidak boleh masuk ke pabrik masuk magang dihentikan dan di tempat saya sendiri ini juga kunjungan sekolah-sekolah dihentikan biasanya di tempat kami itu kunjungan sekolah rutin seminggu bisa dua kali sejak pandemi ini stop semua ini yang mungkin perkiraan saya baru tahun depan kali ya kita tata ulang cuma saya belum terserang belum tahu gimana ngaturnya karena perguruan tinggi yang minta juga banyak apakah apakah nanti berdasarkan antrian atau gimana karena kan perusahaan terbatas ini yang saya lihat perlu dipertimbangkan juga tapi dari teknologi pangan sendiri sebetulnya kalau pengalaman saya banyak lulusan teknologi pangan juga yang kerjanya tidak hanya di pabrik di luar pabrik juga banyak ada yang di marketing ada yang ini nah mungkin bisa diperluas ke bidang-bidang yang lain meskipun pengetahuan dia teknologi pangan apakah diperbolehkan dari kampus seorang teknologi pangan mengambil magang di marketing misalnya seperti itu nah ini juga mungkin harus dipertimbangkan juga mengingat keperbatasan dan juga bisa jadi kemerdekaan mahasiswa untuk memilih gitu karena meskipun saya kuliah teknologi pangan tapi saya senang marketing misalnya kenapa saya tidak boleh magang sebagai di marketing misalnya ini untuk menambah menambah space magang gitu Pak Propo menurut saya menurut saya perlu dipikirkan juga gitu nah kalau itu mungkin nanti dari perusahaan bisa nambah gitu jadi marketing itu tidak harus dari fakultas ekonomi misalnya bisa saja dari fakultas teknologi pangan bahkan di diperbankan sendiri sekarang lulusan kalau lulusan teknologi pangan itu juga banyak udah sampai kalau IPB itu kan diperkenalnya institut fleksibel banget gitu karena di mana-mana ada di bank ada di bahkan sampai KPK aja ada IPB sekjen KPK pernah dari IPB juga sampai seperti itu terima kasih itu mungkin itu solusi yang itu pertanyaan saya boleh gak Pak Propo jadi teknologi pangan nanti magangnya di misalnya di bagian IT misalnya apa di bagian marketing apa di bagian apa HRGA malahan misalnya seperti itu memungkinkan gitu apa diperbolehkan dalam konsep Merdeka Belajar ini serang sih dari kami belum berpikirnya sampai ke situ karena terus kita berpikir itu ranahnya disini kan juga ada teman-teman fakultas ekonomi bisnis dan seterusnya gitu ya tapi ide ini menjadi menarik untuk nanti dibicarakan di tingkat universitas nanti kan bisa saja mahasiswa ekonomi boleh dong kami bekerja sebagai apa makam di quality kontrolnya keuntungan mahasiswa teknologi itu itu Pak jadi kita punya kemampuan teknik tapi kita punya manajemen kan umum tapi kalau seorang ekonom suruh gores di di plating di mikrobiologi kan gak mungkin bisa iya artinya keunggulan yang besar ya ini ya terima kasih Pak Adi terima kasih Pak Prabowo masih di minut Gerika baik maaf ini ada pertanyaan dari Ibu Eni Ibu Eni mau langsung atau mau saya bacakan langsung saja ya Bu Eni silakan ya terima kasih Ibu Rika Pak Adi saya mau mengajukan pertanyaan terkait dengan arahan kurikulum yang dari dikti kan kalau magang itu kalau kita lihat dari aturan di dikti terkait dengan mereka belajar itu kan minimal 6 bulan gitu lalu bagaimana ini model magang yang harus 6 bulan kemudian magang itu kan harus bisa dikonversi dalam besaran SKS itu besarnya adalah 20 SKS tentunya kalau itu satu mata kuliah magang 20 SKS kan tidak mungkin ya itu artinya bisa di breakdown menjadi beberapa mata kuliah dan harus bisa dikonversikan dalam mata kuliah-mata kuliah itu walaupun rambu-rambunya tentunya bahwa aktivitas magang itu tidak boleh lepas dari learning outcomes yang sudah ditentukan oleh masing-masing prodi jadi kalau tadi pertanyaan Pak Probo mengatakan bahwa kalau dari misalnya teknologi pertanian harus di pemasaran dan lain sebagainya tetap harus disesuaikan kembali dengan learning outcomes atau kompetensi yang diharapkan oleh prodi masing-masing tapi yang menjadi pertanyaan saya kalau magangnya harus 6 bulan minimal apa saja yang harus dikerjakan oleh mahasiswa disana lalu dikonversikan itu yang masih menjadi apa ya kayak bayang-bayang yang kami harus merumuskannya dengan baik begitu Pak Adi terima kasih oke baik Bu jadi pengalaman saya gini Bu ada misalnya pernah terjadi satu grup itu tiga empat orang tiga empat orang ini digilir digilir di satu satu taruh QC satu di produksi satu di misalnya di gudang kemudian satu lagi di administrasi produksi misalnya seperti itu nah kemudian nanti sebulan sebulan lagi digilir lagi dirotasi seperti itu itu salah satu cara juga tapi kalau saya pikir bisa juga dari perusahaan itu misalnya punya proyek pengembangan apa misalnya proyek perbaikan ini pernah terjadi gini misalnya anak saya sendiri punya pengalaman magang di Unilever itu dikasih satu tugas proyek mencari penyebab kontaminasi di proses produksi kemudian bagaimana mengurangi kontaminasi itu sampai memenuhi target dari perusahaan jadi itu dia bekerjanya mulai dari pembelian di seleksi seleksi raw material di penyimpanan di gudang di proses produksinya quality controlnya terus termasuk sampai pengecekan di produk jadinya monitoring di produk jadinya itu kan itu kan lumayan panjang end to end itu proyek basis jadi dia pada saat itu dikasih tugas seperti itu jadi dia harus mencari kenapa produk ini kadang-kadang ada kontaminasi pinti hitam itu harus dicari itu seperti itu itu kan berarti mencakup banyak banyak aspek ya Bu Eni ya itu salah satu juga bisa seperti itu bayangan saya jadi memang memang ini kita harus sama-sama belajar juga 6 bulan memang tidak tidak mudah untuk ini tapi harapan saya kalau sampai itu benar-benar harus 6 bulan itu mahasiswa itu bukan hanya sekedar lihat-lihat gitu harus ada perusahaan kalau bisa harus memberikan tanggung jawab khusus gitu jadi jadi tidak hanya sekedar belajar melihat karena ada praktek kerja yang kadang-kadang perguruan tinggi cuma menugaskan mahasiswanya mencatat melihat prosesnya dan lain sebagainya seperti itu tapi tidak ada target atau tanggung jawab tertentu yang diberikan nah mungkin titik berat saya adalah dengan 6 bulan itu cukup waktu seseorang yang magang harus diberi tanggung jawab tertentu gitu sehingga akan memberikan benefit juga bagi perusahaan akan sebaliknya bagi mahasiswanya sendiri akan mendapatkan benefit dengan pengalaman baru dia menjalankan tugas itu baik atau tidak nah kemudian tentunya perusahaan kalau bisa juga diwajibkan untuk memberikan penilaian ke mahasiswa ini apakah dia nah tapi poin-poin nilainya itu harus dari perguruan tinggi yang memberikan yang dititipkan di perusahaan seperti itu sehingga sehingga begitu selesai 6 bulan dia bawa nilai itu untuk diserahkan ke dosennya seperti itu menurut saya berarti berarti memang kuncinya ada di kesepakatan awal antara perusahaan studi atau perguruan tinggi dengan perusahaan benar supaya harapannya supaya harapannya apa yang dikerjakan oleh mahasiswa di aktivitas megang itu tidak lari dari learning outcomes atau kompetensi yang memang diinginkan oleh prodi kepada mahasiswanya dan mungkin juga kesepakatan ada aktivitas-aktivitas tertentu yang bisa dikonversikan menjadi mata kuliah dan ada pesaran SKS-nya saya kira kuncinya disitu ya Pak hanya memang apakah secara umum itu ada kesiapan dari perusahaan untuk bisa menerima mahasiswa-mahasiswa yang magangnya sampai enam bulan Pak memang kalau magang itu biasanya kita tunjuk satu orang yang mensupervisi gitu itu itu memang biasanya sih memang rata-rata dua bulan biasanya selama ini memang dulu rata-rata dua-tiga bulan yang terjadi tapi kalau Merdeka Belajar ini menurut peraturan menteri minimal loh Pak itu enam bulan supaya katanya kalau ngajari renang tidak di kolam renang tapi di lautan lepas supaya benar-benar tahu benar-benar tahu ya yaitu kalau menurut saya harus ada imbal balik bahwa seorang ini harus diberi tanggung jawab yang jelas gitu sehingga perusahaan juga tidak hanya beban tapi perusahaan mendapatkan manfaat gitu itu kuncinya ya mahasiswanya dapat manfaat perusahaan dapat manfaat sama-sama ya terima kasih Pak Adi baik Bu Eni sudah ada Bapak-Ibu lain yang ingin menyampaikan pertanyaan masih ada waktu kita beberapa kayak masih cukup lama waktunya masih cukup untuk tanya-jawab memang ini memberikan waktu untuk lebih banyak pertanyaan dari Bapak-Ibu Bu Renaning Bu Nih bisa dibuka mic-nya oke silahkan Bu Renaning Bu Nani ini alumni IPB nih selamat siang Pak Adi ya selamat siang ketemu Pak Adi waktu Pak Adi ke FTP itu di Sinti Semarang dapat salam dari Mas Mariyadi Pak temennya Pak Adi saya sering ketemu dia kalau dia tengok kakaknya yang jadi Romo di Gedangan Mari Adi kan di Rebes di Brebes ya tapi kalau dia ke Semarang tengok Mas Mariyono Romo Mariyono kami ketemu oke ya gimana Bu ya saya lingkan juga ini tapi beliau lagi sibuk jadi selamat Menggu Adi ya saya bilang Mas Nekmeh ketemu koncone Pak Adi saya mau tanya mohon maaf ya Pak Adi ini keluar dari kampus Merdeka saya ingin tanya terkait dengan sekarang situasi pandemi ini kan pemasaran online ini luar biasa terkait juga dengan produk-produk rumahan yang mungkin belum ada standar keamanan pangannya begitu ya ini bagaimana ya mungkin Pak Adi selaku ketua GAPMI ini juga melihat itu lalu kemudian kira-kira untuk sosialisasi baik kepada masyarakat maupun kepada produsen untuk menyajikan makanan yang tentu menekankan juga keamanan pangan dan lain-lainnya gitu ya oke baik ya ya mbak mbak bunani bunani ini 2 tahun dibawah saya ini bunani 19 ya saya kan 17 ya oke gini secara aturan di badan pom itu memang makanan yang masak ada luarsanya lebih apa tidak lebih kurang dari 7 hari itu tidak diwajibkan untuk mendapatkan izin edar jadi jadi bebas sebetulnya seperti misalnya roti yang hanya 3-4 hari itu sebetulnya tidak perlu izin edar tapi memang industri-industri itu banyak yang minta izin edar untuk menyakinkan konsumennya nah fenomena terakhir memang saya sangat amati banyak sekali industri rumah tanggaan sekarang ini dengan kreatifitasnya membuat produk-produk pangan yang disebar melalui online dan ini memang dilematis juga karena secara regulasi memang tidak tidak salah tidak butuh izin edar tapi secara keamanan pangan memang bahkan banyak yang memproduksi pangan-pangan yang risiko tinggi seperti pangan frozen food dari daging dari ayam dan lain sebagainya ini kalau di badan pom itu termasuk pangan risiko tinggi nah ini yang saya lihat memang ujung-ujungnya adalah kembali ke kesadaran dari produsen itu sendiri mudah-mudahan produsen ini mengerti terkait bagaimana meng mengedukasi mereka ini terus terang tidak mudah tidak mudah beberapa waktu yang lalu kira-kira dua bulan lalu saya pernah diundang Universitas Jiputra Surabaya itu mereka khusus mengundang pelaku-pelaku usaha baik yang sudah ada maupun yang baru yang bekerja di bidang frozen food itu jadi ada yang bikin ayam panggang frozen ada yang bikin ayam apa ayam goreng frozen dan lain sebagainya itu banyak sekali yang ikut itu IKM itu salah satu program dari Jiputra untuk mengajak mereka memahami tentang bagaimana memproses frozen food dengan baik aman bagi konsumen seperti itu nah ini poinnya adalah mungkin kita minta bantuan juga perkuluan tinggi perkuluan tinggi untuk kesana gitu untuk sebagai apa namanya kepanjangan tangan untuk mengedukasi masyarakat nah disamping itu memang sebetulnya ini tanggung jawab pemerintah sebenarnya ya untuk membuat menjamin keamanan tangan ini gitu nah ini memang sudah dilakukan beberapa kali saya pernah diundang oleh kementerian kooperasi UKM kemudian kementerian perindustrian itu juga ada yang dipercayaan industri kecil ini ini juga melakukan sosialisasi sosialisasi ini gitu nah ini mungkin harus dilakukan sama-sama guna nih gak bisa sendiri-sendiri di GAPMI sendiri kalau yang masuk di anggota GAPMI itu yang UKM itu ada ribuan itu memang kita sering mengadakan briefing atau training bagaimana keamanan pangani menjadi faktor penting di dalam industri makanan dan minuman karena kalau kita mengaju kepada prinsipnya Prof. Purwiyatno Haryadi itu food value food value itu adalah salah satu faktor adalah food safety nah ini yang juga perlu disosialisasikan jadi nilai pangan itu salah satunya adalah faktor keamanan pangan tanpa keamanan pangan nilai pangan itu menjadi nol ini yang mungkin juga perlu intinya adalah sosialisasi bersama tapi saya lihat banyak sekarang kesadaran dari pelaku-pelaku ini meningkat salah satu contoh misalnya kalau kita sekarang pesen makanan online itu bahkan sekarang banyak yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan mengemas pangannya sampai kemasan ketiga gitu ya kemasan primer sekunder terus kemudian dimasukkan lagi ke plastik sampai kemasan tersier kemudian diikat dengan cable tersier dan ini sudah banyak tersier yang menyadari itu dengan pandemi COVID ini tapi dengan semakin banyaknya packaging plastik itu tantangannya adalah sampah plastiknya meningkat ini juga dilematis sehingga ini selalu dibahas di kementerian lingkungan hidup program penanganan sampah ini juga menjadi satu masalah lagi gitu karena ternyata penggunaan plastik selama pandemi ini meningkat karena kebutuhan gitu kira-kira itu ya Pak karena sekarang kalau saya lihat orang ngurus PIRT aja sekarang gak mudah loh Pak gak mudah dalam artian harus istilahnya kolektif begitu Pak sistemnya ya jadi sedangkan usahakan memang harus jalan ya tiap hari ada jalanan ya mungkin ketentuan yang baru ada edukasi untuk ketentuan ketentuan baru Badan POM itu sebetulnya bukan terlalu baru sekali sudah beberapa waktu yang lalu untuk pangan olahan yang berresiko tinggi itu tidak diperbolehkan PIRT nah ini tidak kalau yang frozen food memang harus dengan MD itu dengan Badan POM namun sekarang kan juga banyak orang usaha kripek-kripek itu loh Pak tidak ada perizinan PIRT itu kan makanan kering yang untuk cukup lama itu 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 nah namun untuk orang urus PIRT sekarang kan juga tidak bisa langsung namun ada kolektif juga gitu ada periodenya nah sedangkan dalam situasi pandemi ini lalu dengan marketing secara online ini kan lalu banyak sekali tanpa izin edar tanpa perizinan edar baik makanan seperti tadi yang MD tadi dengan frozen food maupun yang harusnya ada PIRT itu minimal begitu waktu lalu ada beberapa yang nanya juga kebetulan acara IKM juga saya bilang kalau memang mau supaya enggak menyalai aturan masyarakat luarsanya ditulis pendek aja 5 hari atau 6 hari tidak lebih dari 7 hari sehingga tidak kena aturan izin edar gitu jadi misalnya bikin krepek gitu yaudah dianggap aja itu dianggap pangan segar gitu sehingga tidak perlu izin edar seperti itu karena ketentuannya maksimum 7 hari gitu terima kasih terima kasih ibu unik bapak ibu kita kembali ke laptop ke tema kita mungkin ada bapak ibu yang lain dari fakultas yang lain program studi ada saya melihat ada ibu Lusi ibu Lusi Haripatworo ada ibu Irma ibu Eti tadi belum kembali ada ibu Eti ini maksudnya minimal ada tapi apakah ingin bertanya atau tidak ibu Nini yang dari fakultas dari bahasa dan sastra akan silahkan ibu Nini oke selamat siang selamat siang kalau ini kan bapak dari himpunannya jadi kalau kami minta misalnya apa namanya kontak supaya kita bisa mengontak ke perusahaan yang mau makan maksudnya kita bisa punya list enggak jadi bisa dilihat di website juga itu ada list anggota website gabmi nanti saya tulis di cat jadi bisa di itu dan mungkin kalau boleh usul Pak Rektor juga kita bikin MOU juga supaya kita juga enak di organisasi karena sekarang beberapa perkuluan tinggi sudah ada MOU sehingga mungkin di dalam saya kan di gabmi ini saya ada beberapa bidang satu bidang kerjasama bidang organisasi itu satu bidang organisasi dua bidang kerjasama luar negeri bidang kebijakan publik kemudian bidang regulasi kemudian bidang pembinaan UKM dan juga bidang edukasi dan training gitu seperti itu jadi kita ada beberapa bidang biasanya setiap permintaan dari luar kita bawa ke dalam rapat dengan ketua-ketua bidang ini kemudian di follow up masing-masing seperti itu jadi kalau misalnya nanti Ibu Nini butuh itu silahkan aja disampaikan ke kami bahwa apa yang kerjasama apa yang dibutuhkan misalnya seperti itu dan dan tentunya Ibu di bidang apa sastra ya sastra bahasa yang English entrepreneurship jadi bahasa dan entrepreneur itu anaknya masih magang nah itu ya itu saya kira bisa misalnya magang di ekspor misalnya itu bisa juga kan seperti itu bisa usaha yang mereka tertarik begitu biasanya dan juga sekarang malah yang dibutuhkan lagi itu sekarang ini apa namanya dengan online-online ini kita banyak pameran virtual nah untuk untuk pameran virtual itu kita butuh selain desain untuk bikin boot kita menarik di virtual itu juga butuh apa namanya orang yang bisa komunikasi dengan calon buyer gitu nah itu salah satu yang menarik juga selama virtual exhibition ini nah ini ini ke depan dalam paling tidak setahun ke depan ini akan banyak karena di bulan November ini nanti ada trade expo ini yang sangat besar sekali kemudian ada ada Eastwood ini kemudian ada ada apalagi ada ada empat seingat saya ada empat November Desember ini pameran-pameran virtual besar belum lagi yang di luar negeri kita banyak ikut ada yang di China kita ikut kemudian di di Mexico kemudian di Amerika Latin itu di Inalak itu Amerika Latin dan Karibia itu Latin Amerika dan Karibia itu juga ada kemudian di Pacific Island itu juga ada pameran-pameran jadi saya kira semakin banyak dibutuhkan orang-orang yang bisa berkomunikasi juga gitu dalam bahasa Inggris dan ini kegakmi ya Pak ya kegakmi ya kegakmi untuk membuat kerjasama dengan kegakmi ya Pak Pak Adi jadi terima kasih sekali kalau kami mendapatkan peluang untuk bisa nanti mungkin juga Pak Rektor akan memimpin untuk ini supaya di dalam organisasi saya juga tertib mungkin yang kerjasama bisa mendapat prioritas kira-kira terima kasih sekali Pak Adi Bapak Ibu yang kita masih punya waktu kurang lebih masih lama masih 20 menit kita setengah empat kita masih boleh sampai disini materi saya 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 taruh di chat terima kasih Pak Adi ini ada Bu Eti dari Arsitek silahkan terima kasih selamat sore Pak Adi sore Bu Eti dengan adanya ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kelihatannya saya hanya apa ya sedikit kepikiran begitu karena kalau kita lihat kan mahasiswa setiap progdi itu kan banyak ya paling enggak 100 lebih kurang 50 sampai 100 setiap program studi begitu taruh lagi ya ketika magang itu kan perusahaan juga tidak sebuahnya seperti BTS setiap prog kaitannya juga juga seberapa banyak sebuah perusahaan menambung orang magang saya pikir mungkin maksimumnya 5 5 pun dari mungkin 5 perguruan tinggi tidak hanya satu sehingga seolah-olah misalkan menikah ini dari arsitektur satu atau mungkin dari TP paling satu dua padahal yang ngantre itu banyak saya bayangin botoleng ngantre yang macet berapa tahun nanti jangan tambah lama gitu kira-kira terima kasih masalahnya benar WT tadi yang kita bahas juga sebelumnya jadi ini problem besar menurut saya karena tidak seimbang di tempat saya juga yang pengalaman saya yang paling banyak itu benar lima itu lima itu dari dua atau tiga perguruan tinggi ini yang saya lihat karena kalau kita nerima magang itu pasti ada satu orang yang kita serahin tanggung jawab untuk sebagai pembina kita tidak lepas itu kalau kita nerima banyak terus orang kita kan tidak kerja semua jadi itu itu karena pasti orang baru kan banyak nanya ini nanya ini itu kan perlu di ada bimbingan ada itu itu benar jadi problem besar mungkin Pak Rektor perlu menyampaikan di forum Rektor kali ya ini solusinya apa gitu saya yang kepikiran awal begitu begitu keluar ini kan kita ini banyak sekali taruh unikan saja gitu ya bisa dikatakan setiap tahun 1200 mungkin 4 tahun lagi atau 3 tahun itu harus bisa keluar 1200 baru satu perguruan tinggi agak aduh saya membayangkan apakah bisa begitu jangan-jangan malah memperlama studi begitu ya karena tidak mampu gitu tapi di di kampus sendiri kan boleh ini bu antar antar prodi kan antar prodi kan boleh kan tapi kan dari dari 4 semester itu kan 3 di luar 1 di bisa seperti itu ya 2 tahun bisa keluar agak kesulitan begitu menurut saya tapi kalau antar prodi gak apa-apa kita masih mungkin tapi kan mahasiswa mungkin tertarik kalau di kampus sendiri cepet tak cepet pengen keluar juga pengen segera berenang di lautan bukan di kolam renang itu memang problem saya juga belum kepikir gimana caranya itu kedua mungkin Pak Adi kalau tadi ada digitalisasi redesign dari progress yang set of the art yang tadi disampaikan Pak Adi bayangkan kan dari dari sekian pegawai taruh lah yang tadi protek ditungguin satu kemudian hilang terus pemencahnya orang yang tadi hilang tidak bekerja itu ditaruh mana masih bisa di perusahaan sendiri atau di PHK ya begitu ya gini jadi pola pikirnya menurut saya gini Pak Adi kalau perusahaan tidak melakukan efisiensi kita kalah di global ujung-ujungnya perusahaan makin lama makin mundur makin mundur makin mundur ujung-ujungnya harus kalah bersaing tutup gitu ya nah daripada kita terjadi seperti itu lebih baik kita berusaha bagaimana caranya kita meningkatkan efisiensi dengan segala macam cara termasuk automation program digitalisasi itu gitu nah kalau kita bisa meningkatkan daya saing kita ujung-ujungnya perusahaan kan bisa ekspansi dan perusahaan bisa menambah kesempatan kerja jadi memang problemnya adalah kalau perusahaan ini dari perusahaan yang lama kemudian perusahaan lama ini di automation itu pasti banyak yang dilepas gitu ya nah kebetulan di tempat saya itu pabrik baru bu oh iya iya jadi yang yang baru pabrik baru itu dipandaan yang lama di Bekasi yang lama Bekasi itu dari kecil bu dari dari kecil menuong masaknya itu dulu masak masih pakai ini tanki kecil-kecil terus diperbesar diperbesar sekarang dengan buka baru dipandaan itu semua dibikin otomatis gitu dengan komputerisasi dan bahkan sekarang yang dipandaan itu kita bisa ngontrol kebutuhan air misalnya kalau dulu water treatment itu kan diproduksi aja terus produksi water treatment nah sekarang water treatment itu dia akan mendapatkan signal dari produksi butuhnya berapa kalau dia butuh lima kubik dia akan memproses water treatment cuma lima kubik gitu ada sensornya jadi kalau dia enggak menerima sensor dia enggak kerja nah itu akan hemat biaya seperti itu nah kemudian dari marketing akan memberikan sinyal ke manufacturing dia butuh berapa seribu karton kalau dia butuh seribu karton dia akan produk seribu karton jadi kita mengurangi biaya dari penyimpanan biaya gudang biaya overstock segala macam itu jadi efisiensi hulu hilir ini sangat penting gitu dan bahkan di negara-negara maju itu banyak yang sudah makin maju gini mereka akan membaca data dari konsumen konsumen itu di daerah A lebih suka makanan yang sama tapi rasanya lebih hasil daerah B makanan yang sama tapi lebih manis misalnya nah sinyal-sinyal itu akan ditangkap masuk ke dalam manufacture manufacture itu akan memproduksi yang manis sekian yang asin sekian merknya sama ini sama jadi itu akan customize gitu akan customize jadi makanya tadi saya bilang contohnya itu sekarang itu tidak mengejar katakan dulu produksi 2000 rasa yang sama tapi sekarang dipecah 1000 rasa asin 1000 rasa manis gitu dengan demikian konsumennya senang terpenuhi permintaannya pabrik juga tidak berlebihan produksi produksi kecil tapi efisien gitu sekarang gitu seperti itu nah itu yang akan berkembang di dalam ini bahkan saya pernah baca di Amerika itu sudah semakin canggih restoran-restoran siap saji itu dia punya database customer database customer itu dan bahkan di record si customer A itu sukanya ordernya ini hari biasanya dia ngorder hari apa jam berapa gitu sehingga mereka selalu menyiapkannya berdasarkan database itu yang dia olah menjadi big data itu gitu nah dengan demikian dia akan menyiapkan procurementnya dengan cepat servisnya akan cepat gitu karena tersedia dan lain sebagainya nah mungkin ada meleset-meleset makin lama makin mendekati gitu sama contoh yang bagus juga misalnya pengalaman sari roti ini kebetulan anggota kami sari roti itu dulu awal-awalnya juga waste-nya itu bisa 30-40% karena roti ini kan harus 3 hari di-recycle dia nggak boleh lebih dari 3 hari jadi dia kirim ke pasar dalam waktu 3 hari dia harus tarik lagi itu awal-awal katanya pengalaman mereka 30-40% yang harus ditarik balik return akhirnya semakin lama semakin bagus karena berdasarkan big data toko A daerah ini dia lakunya yang copat toko ini lakunya yang keju toko ini jumlahnya segia nah itu dengan big data itu dia olah masuk ke manufacture manufaktur mengolah jadi setiap hari ini dia akan produksi untuk daerah ini sekian daerah ini sekian sehingga sekarang return dan rusaknya itu sekarang sudah sangat kecil itu lah apa namanya industri 4.0 itu di sana ingat sari roti di kampung itu ya di lewat setiap hari sari roti berarti sudah mulai dapat perbaikan yang saya masalahkan kalau yang yang memang untuk perencanaan atau baru enggak masalah tapi bayangkan di Indonesia kan istilahnya itu memang makanya sekarang tenaga kerja itu harus dibekali dengan kompetensi itu tadi kalau dia enggak mau meningkatkan kompetensinya ya dia akan kalah bersaing terima kasih Pak Adi atas latunya terima kasih terima kasih Bu Ika jadi Bapak Ibu satu saya memberikan kesempatan satu lagi penanya Bu Ika ada Bu Ika ini Bu Ika ini yang mengajar tentang ekonomi di teknologi pangan ini Bu Ika Bu Lucy Wah ini beliau-beliau kemana ini Bu Untari mungkin Oke Bu Lucy Monggo Bu Lucy Bu Lucy ini senior saya ini Terima kasih selamat siang Pak Adi Selamat siang Bu Lucy Saya saya dari tadi mendengarkan yang paling menarik efisiensi memang saat ini perlu efisiensi kemudian memang dari dari kemarin kampus Merdeka itu saya memang ini apa namanya bertanya-tanya terus bagaimana ya mahasiswa ini bisa ikut magam di perusahaan-perusahaan karena yang saya tahu perusahaan itu kan seperti tempat Pak Adi tadi juga merasa kerepotan kalau ada mahasiswa yang apa namanya yang magang gitu ya saya juga kebetulan memegang konsultan itu juga rasanya kalau ada mahasiswa yang magang itu malah saya lihat disuruh fotokopi disuruh disuruh-suruh yang yang menurut saya bukan bidangnya kemudian nah ini kan kecuali yang punya relasi yang apa namanya yang dekat gitu tuh saya juga pernah memang karena dititipi orang Pertamina itu ya yang sanding saya ayo belajar nanti tidak dapat minyak artinya bahwa magang sendiri sebenarnya dari dulu itu ada tetapi perlakuan dari perusahaan ini yang belum belum sesuai harapan untuk mahasiswa itu harapan kita harapan kami kan mahasiswa kalau magang itu jadi tahu betul perusahaan kalau nanti bekerja dia sudah siap dengan bagaimana dia harus diperusahaan itu seperti apa apa mungkin dia akan jadi seorang wira swasta dia juga siap dengan seluruh apa namanya seluruh pekerjaan yang ya mungkin tidak seluruh tapi ada yang cementel gitu daripada mas tapi kan perlakuan perusahaan sendiri itu belum sesuai harapan kecuali tadi Pak memang kalau yang yang betul-betul kenal terus saya pernah beberapa kali itu yang betul kenal kecuali juga mahasiswa saya kalau mahasiswa saya memang saya ajak sendiri untuk magang gitu ya tapi untuk untuk universitas lain ya kami milih-milih itu milih-milih artinya kalau gak kenal ya gak diajarin gitu apakah dengan dengan apa namanya belajar merdekai sudah dipikirkan hal itu bahwa mahasiswa seperti yang ditanyakan Bu Etik tadi apa nanti bukan bottleneck malah gak lulus-lulus kalau memang saat magang itu di apa namanya di jadi kewajiban ya betul ya sangat setuju saya Pak karena beberapa mahasiswa yang magang dan mahasiswa saya sendiri karena kebetulan saya mengajar konsentrasi keuangan itu saya ajak di perusahaan dimana saya ada gitu ya tapi kan kebetulan yang ikut cuma lima itu gampang bagi saya untuk ngajarin mereka tapi itu pun tidak magang karena kalau magang mungkin tiap hari ya Pak kalau ini tidak hanya jalan-jalan tapi ini laporan keuangan dan apalagi keuangan keuangan itu bahasa perusahaan maka yang diberikan biasanya yang aktif ya nah bagaimana Pak ya jadi belum menemukan jawaban mahasiswa yang berkendala dengan magang ya memang Bu jadi kalau tadi yang saya sampaikan sebetulnya dari para rektor harus diskusi juga dengan mas menteri ini ini kan salah satu kendala yang dihadapi dan kalau masalah magang sendiri ya Bu ini pengalaman saya dua belah pihak ada dari perusahaan ya dari mahasiswa saya sendiri ya kalau saya sendiri saya pernah magang dua bulan juga di satu perusahaan makanan dan saya belajar banyak karena saya memang niatnya mau belajar dan mungkin Bapak menarik Pak Bapak jadinya malah perusahaan itu senang ada Bapak ini malah punya karya bahkan saya malah banyak dapat dari perusahaannya senang saya juga dapat banyak makanya itu menurut saya kembali ke masing-masing perusahaan dan mahasiswanya Bu jadi nggak bisa dipoko rata itu karena sangat-sangat variasi ada di tempat saya sendiri selama magang itu juga ada mahasiswa yang kadang-kadang yang penting asal dia bisa bikin laporan udah senang gitu nah itu kan hanya memenuhi persyaratan saja Pak bahkan ada yang pernah minta ini ada nggak dari mahasiswa sebelumnya yang punya laporan tinggal nyontek kayak gitu ada juga nggak tertutup pemungkinan itu terjadi makanya dan itu mungkin prosentasenya lebih besar pembekalan dari kampus yang harus diperkuat kalau itu untuk memotivasi kamu mau maju nggak kalau mau maju harus benar-benar gitu terus satu lagi Bu Rika juga mungkin gini kalau di BINUS di Jakarta itu kan ada yang namanya mahasiswa itu dikasih suruh bikin proyek bisnis misalnya oh iya kalau di BINUS di bikin proyek bisnis apakah itu juga bisa dianggap sebagai merdeka belajar kampus merdeka gitu misalnya itu juga salah satu solusi untuk mengatasi itu kekurangan tempat untuk magang ini kalau misalnya itu kan jadi bisa 6 bulan bisa setahun gitu menurut saya betul Pak itu malah justru kalau yang seperti di manajemen ini sedang mau membangun kewirausahaan apa namanya konsentrasi kewirausahaan sebenarnya ini kalau memang dibimbing betul seperti yang Pak Adi tadi sampaikan mungkin akan menciptakan apa namanya usaha baru dan itu itu kan sebenarnya yang dihadapkan oleh pemerintah tidak tidak menjadi pegawai tapi dia pencipta kerja itu saya sangat setuju itu mungkin lebih baik dibandingkan dengan magang yang dimana ilmunya tidak tidak didapat itu itu malah bisa sukses juga karena yang dua bulan lalu di Ciputra itu yang saya diundang itu ada mahasiswa yang dia diberi kasih proyek dia bikin itu prosen segala macam mulai dari daging ayam tapi dimasak atau diprosen di proyeknya dia itu nah setelah dia lulus malah jadi bisnis itu sekarang jadi besar gitu nah itu salah satu yang menurut saya contoh yang bagus juga gitu nah itu malah malah menciptakan kerja kalau itu dianggap tidak tidak harus magang di perusahaan dimana perusahaan itu sangat terbatas dan merasa direkoti iya kalau saya sih itu setuju gitu ya jadi itu harusnya menjadi salah satu yang bisa dipakai alternatif ya terima kasih ya terima kasih terima kasih bulusi dan pak adi ya sama-sama bulusi jadi memang betul bahwa merdeka belajar itu sebenarnya ada banyak pilihan pak adi ada delapan jenis sebenarnya kita perguruan tinggi boleh menentukan mana atau memfasilitasi karena sebenarnya perguruan tinggi itu harus memfasilitasi tapi juga tidak tidak mengharuskan tapi jika ada mahasiswa yang menginginkan itu perguruan tinggi memfasilitasi nah salah satunya itu magang di perusahaan hanya memang ada ketentuan ketentuan yang tadi disampaikan Bu Eni misalnya ada waktu yang harus 6 bulan tadi itu nah ini kan perguruan tinggi juga menjadi punya PR yang besar karena terkait harus bagaimana mengkonversi nilainya bagaimana terus pembimbingannya bagaimana dengan kedua belah pihak lalu relasi dengan industri bagaimana dan seterusnya dan seterusnya dan nanti itu mungkin memang harus didetailkan di MOU atau MOA seperti itu itu sih memang juga menjadi PR dari perguruan tinggi dan kami mungkin juga menjadi sangat senang sekali tadi ini kita bisa bincang-bincang dengan Pak Adi Lukman karena ya tadi Pak Adi kami anggap sebagai orang yang bisa menjembatani antara dunia pendidikan dan industri karena Pak Adi juga banyak berkecimpung di aspek pendidikan dan Pak Adi juga sebagai praktisi Bapak Ibu yang saya cintai pada semataan ini waktu juga yang membatasi kita dalam pertemuan webinar yang ketiga dimana untuk persiapan Unika Sugio Parato di dalam menyusun kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sudah di ujung waktu terima kasih sekali Pak Adi dan saya kembalikan ke MC Pak Agus Haririn yang berbahagia demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara webinar Kampus Merdeka seri 3 siang hingga sore hari ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin terutama kepada Bapak Adi yang telah kenan hadir juga Bapak Ibu sekalian juga Pak Ridwan yang telah berkenan mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir akhir kata mau foto dulu ya kami mohon Bapak Ibu bisa menghidupkan kameranya untuk di capture terlebih dahulu pada panitia mohon Bapak Ibu membuka webcamnya ada dua halaman nanti saya capture masih ada yang belum membuka senyum senyum Bapak Ibu iya 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 ampun terima kasih terima kasih selamat sore terima kasih semuanya terima kasih terima kasih sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih baik terima kasih Pak Adi ini Bu ini mau ini kita mesti ngobrol dulu atau bagaimana dengan Pak Adi Pak Redban mana ini mungkin ke depan kami akan menghubungi Pak Adi lagi untuk ada kemungkinan untuk penjajakan kerjasama dengan kami Pak Adi akan bicarakan dulu dengan Rektor dan Wakil yang kerjasama terima kasih sekali lagi Pak Adi sama-sama ya Pak Adi terima kasih terima kasih